Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arief Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Bahagia bersama keluarga Rancar rezekinya dan lancar usahanya Amin ya robbal alamin Semangat pagi Baik, kali ini saya berbagi tentang video Bagaimana progres dan step demi step Yang saya alami Pada saat saya melakukan latihan berjalan Usaha saya ini Saya lakukan sejak mulai awal Saya mentas truk Di perkiraan pada saat itu Memasuki 3 minggu Pasca serangan struk Karena pada waktu 3 minggu itu Saya baru mampu untuk berjalan Dan menggunakan Bantuan Alat Yaitu Tongkat Sebagai pembantu saya berjalan Dan pada saat saya memasuki minggu keempat Ataupun 1 bulan Saya sudah bisa melepaskan Tongkat tersebut Dan bisa berjalan sendiri Tanpa ada Bantuan dari Tongkat tersebut Jadi disini Tahap demi tahap Step demi step Setelah saya alami Mulai awal Saya pertama kali Terjadi serangan struk Saya Langsung dilarikan ke rumah sakit Dan Dinyatakan Terjadi sumbatan Yaitu Struk iskemik Dan ini Dibuktikan dengan hasil lab Ataupun Terjapat dalam Hasil MRI Yang telah Saya jalani Di rumah sakit Disini Saya menjalani Perawatan di rumah sakit Kurang lebih Selama 9 hari Dan Setelah 9 hari Saya sudah dibolehkan Untuk Melakukan Rawat jalan Dan latihan di rumah Akan tapi Disarankan Harus selalu rajin Untuk melakukan Fisioterapi Yaitu Selama 1 minggu 2 kali Kita harus Bolak-balik Ke rumah sakit Untuk melakukan Tahapan Fisioterapi Dan latihan-latihan Inilah Yang saya bagikan Adalah Beberapa Hal yang telah Saya alami Sehingga Saya Bisa Mendapatkan Hasil yang seperti ini Dari apa yang Saya dapatkan ini Saya ingin berbagi Bahwa Keyakinan diri Dan juga Kita sadari Bahwa Penyakit stroke Tidak bisa Diobati Dikarenakan Karena penyakit stroke Ini Bukan Bukan Adalah Penyakit Penyakit yang Bisa sembuh Dengan obat Dikarenakan Stroke ini Adalah Gangguan penyakit Yang disebabkan Oleh penyakit Yang lainnya Yaitu Penyakit Tekanan darah tinggi Adanya Gangguan Pada Diabetes Ataupun Yang lainnya Yang biasanya Juga Terdapat pada Gangguan kolesterol Ataupun Gangguan-gangguan Yang lainnya Sehingga Menyebabkan Penyakit Stroke Ini Muncul Dan disini Apabila Kita Bisa Mengobati Penyakit awal Tapi kita Tetap Malas Untuk Melakukan Latihan Maka Penyakit stroke Ini Tetap Tidak Bisa Kita Dapatkan Kepulihannya Karena Penyakit stroke Ini Adalah Penyakit Yang harus Dilawan Dengan gerak Gerak Dan gerak Setiap hari Jangan jenuh Dan malas Ya kawan Bahwa Penyakit stroke Ini memang Harus Dilawan Karena Pemahaman Ini Harus Dipahami Bahwa Kita Mengobati Penyakit awal Jika Penyakit awal Sudah Sembuh Bukan berarti Kita sudah Bisa Sehat Seperti Sejak Inilah Yang saya Lakukan Dengan Metode Pengobatan Saya Minum Obat Dokter Secara Rutin Setiap hari Mengencar Darah Maupun Obat Yang lainnya Akan Tapi Saya bantu Juga Dengan Pengobatan Herbal Yang Saya Konsumsi Setiap hari Inilah Yang saya Dapatkan Akhirnya Inilah Progres Saya Saat Saya Berjalan Di Saat Ini Inilah Posisi Saya Mohon Masukannya Apabila Ada Berkenan Untuk Berkomentar Di kolom Komentar Silahkan Berkomentar Terima Kasih Ikuti Terus Channel Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakat